Darah yang dikorbankan, tangisan yang ditinggalkan, siksaan yang dirasakan, sungguh sangat menyakitkan. Tetapi perjuangan tetap ditegakkan, demi kebebasan. Merdeka, 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 sorak-sorai bahagia di tahun 1945. Sungguh perjuangan yang tidak sia-sia, akhirnya kita nikmati jua. Tangisan siksa menjadi tangisan bahagia, itu bukti bahwa Indonesia kita bisa. Namun, kini telah berbeda. Aku pikir setelah perjuangan, tidak akan ada lagi perjuangan. Ternyata, saat ini Indonesia kita sedang tidak baik-baik saja. Siapa yang salah? Aku? Kamu? Atau kita semua? Indonesiaku, apa yang sebenarnya terjadi? Kami begitu rindu dengan kehangatan seperti tahun-tahun lalu. Masih ingatkah ketika hari lahirmu tiba? Kami, rakyat Indonesia, menyambut dengan penuh sukacita. Setiap rumah, dihiasi dengan kibaran genderamu. Setiap gang, ada keramaian orang menyaksikan perlombaan. Sungguh, aku tidak bisa melupakan euforia itu. Indonesia ku, kau benar-benar diuji sebelum kemerdekaan, komunis yang menyerang. Setelah kemerdekaan, virus corona yang datang. Tuhan, ada apa dengan Indonesia? Tuhan, ada apa dengan Indonesia? Apakah ini ujian untuk Indonesia kami? Jika iya, kuatkanlah kami menghadapi. Kami hanya ingin Indonesia kembali, yang berjarah kembali mendekat. Siswa yang di rumah, kembali ke sekolah. Perekonomian yang sulit, kembali membahik. Ayo, Indonesia ku, kita lawan musuh tanpa senjata. Cukup menggunakan masker dan menjaga. Tidak berkerumun, apalagi membuat pesta. Ayo, Indonesia ku, kita bangkit bersama. Berjuang melawan corona. Dengan mematuhi protokol yang ada. Sekarang, kita cukup bersabar dan usaha. Sebab, kemenangan akan segera tiba. Ayo, Indonesia ku, merdeka, merdeka, merdeka. Kita pasti bisa. Kami siswa-siswi SMK Negeri 1 Samata Utara mengucapkan jangka ayu Republik Indonesia ke-76 Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Kami lindung sekolah, kami ingin belajar. SMK bisa, semua kesehatan tersebut.